Jumpa lagi bersama saya Teman-teman kesempatan ini kita bahas tentang Tipologi kepemimpinan dalam pengelolaan ASN Aparatur Sipil Negara ASN tidak berjalan sendiri Tetapi dia akan dipandu oleh seorang pemimpin Tipe pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh ASN Agar karir mereka menanjak, pelayanan mereka berkualitas Kita lihat pada penjelasan nanti Teman-teman pada video-video yang lalu Kita sudah bahas soal kepemimpinan Kepemimpinan itu adalah suatu proses Suatu cara untuk mempengaruhi, mengarahkan, mengendalikan Organ-organ yang ada di dalam sebuah lembaga, sebuah organisasi Untuk mewujudkan suatu tujuan bersama Di dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara Ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan Kita lihat pada monitor teman-teman Yang pertama Tipe otokratis Yang kedua Tipe militeristis Yang ketiga Tipe paternalistis Yang keempat Tipe karismatik Dan yang kelima Tipe demokratis Mari kita lihat satu persatu Yang pertama Tipe otokratis Teman-teman sudah paham Otokratis orang yang saya disebut sebagai AIDI pemimpin otoriter Artinya tidak mau dikirim Nah teman-teman Pemimpin yang tipe otokratis Itu adalah pemimpin yang menganggap organisasi tersebut Atau lembaga yang dipimpinnya adalah milik pribadi Dan karena milik pribadinya Maka dia menganggap Bahwa pribadi-pribadi yang ada di dalam organisasi tersebut Adalah alat Alat untuk mewujudkan tujuan dari pribadinya itu Kemudian kedua Tujuan organisasi dianggap sebagai tujuan pribadi Karena itu segala macam perencanaan Biasanya diambil alih oleh pemimpin tersebut Diambil alih secara sendiri Bukan perencanaan yang partisipal Kemudian Ciri-ciri dari kepemimpin yang otokratis ini adalah Antikritik Biasanya defensif Ketika dikritik Dia selalu membenarkan apa yang dilakukannya Dan mempersalahkan apa yang menjadi masukan atau kritik dari bawahan Dan kriteria yang paling mendasar adalah Dia selalu mengandalkan kekuasaan Dan pemimpin yang tipik otokratis ini selalu mengandalkan kekuasaan Dia tidak mengandalkan kerjasama diantara anggota-anggota lembaga tersebut Atau anggota-anggota organisasi tersebut Tapi dia lebih mengandalkan kekuasaan Apa yang dikatakan yang selalu benar Tidak boleh ada protes-protes Apa yang menjadi perintahnya adalah sebuah sangga Yang harus dianggap validitas kebenaran Yang kedua Tipe militeristis Dalam tipe kepemimpin yang militeristis ini Alat yang utama untuk menggerakkan organisasi adalah perintah Segala sesuatu bersifat perintah Oleh karena segala sesuatu bersifat perintah Maka hal yang paling disenangi oleh pemimpin jenis ini adalah formalitas Segala situasi harus dianggap formal Tidak boleh informal Dan yang berikut adalah senioritas Para pemimpin jenis ini biasanya dianggap terhormat Dia selalu memperlakukan bawahannya sebagai bawahan Dan dia karena memiliki kekuasaan Karena itu dia patut dihormati oleh bawahan Nah pemimpin jenis ini biasanya juga selalu anti kritik Dia tidak biasa menerima kritik Ketika dikritik dia selalu memposisikan diri defensif Ketika dikritik dia selalu memposisikan dirinya defensif Tipe pemimpin militaristis ini juga senang sekali dengan upacara-upacara Jadi setiap kali selalu dibentuk upacara-upacara Ritual-ritual atau semacam acara-acara yang resmi Dia memang suka formal-formal Kita langkah ke tipe pemimpin yang berikut Yang ketiga Tipe paternalistis Pater berasal dari bahasa latin Yang artinya bapak Father bahasa inggrisnya Kalau tipe kebapakan berarti dia merangkul Dia merangkul Dia selalu membimbing bawahannya dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapak yang baik Namun dibalik kasih sayangnya sebagai seorang bapak Tipe pemimpin jenis ini Sering menganggap bawahannya sebagai anak yang tidak tahu apa-apa Yang tidak tahu apa-apa Nah karena bawahannya tidak tahu apa-apa Maka bawahannya jarang diberikan kesempatan Jarang diberikan tugas Jarang diberikan perang Jarang diberikan tanggung jawab Karena tipe paternalistis biasanya menganggap bawahan sebagai anak yang butuh perkembangan Karena itu biasanya pemimpin jenis ini tidak memberikan tanggung jawab atau peran kepada bawahan-bawahan Tipe paternalistis ini juga bersifat mahat tahu Karena dia seorang bapak Maka dia menganggap bawahan tadi adalah seorang anak Maka dia yang paling tahu Sementara bawahannya itu tidak tahu apa-apa Hal semacam ini justru mematikan kreativitas bawahan Atau kreativitas organ-organ yang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi Kreativitas bawahannya atau kreativitas individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut mati total Karena tidak diberikan peran, tidak diberikan tanggung jawab Kita langkah ke tipe yang berikut Tipe karismatik Nah tipe karismatik ini Biasanya memiliki pengikut yang banyak Memiliki pengikut yang banyak Nah tipe pemimpin jenis ini Walaupun memiliki pemahaman atau memiliki kompetensi yang minim Tetapi justru memiliki kekuatan mempengaruhi orang yang luar biasa Biasanya bersifat supranatural Karena karismatik biasanya dibawa dari lahir Kita lihat yang berikut adalah tipe demokratis Nah tipe kepemimpinan demokratis tentunya Memuliakan organ-organ atau individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut Manusia-manusia atau person-person yang ada di dalam lembaga tersebut Dianggap memiliki martabat yang sama dengan pemimpinnya Dianggap sebagai manusia yang perlu dijunjung harkat dan martabatnya Dianggap sebagai manusia yang harus diberikan peran, ruang, dan waktu Untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya Maka disitulah seorang anggota organisasi dapat berkreatifitas sejauh mungkin Dan pemimpin jenis demokratis ini biasanya membuat perencanaan Sambil mendengarkan masukan-masukan dari berbagai macam Anggota-anggota yang ada di dalam organisasi tersebut Dan jenis pemimpin yang demokratis biasanya tidak anti kritik Biasanya selalu menerima kritik dan menganggap kritik Sebagai sebuah perbaikan dan sebagai sebuah pengembangan Baik teman-teman Kita melangkah ke poin yang berikut Yaitu tugas-tugas kepemimpinan dalam SDM Yang pertama, konselor Sebagai seorang konselor Pemimpin harus melayani Setiap konsultasi dari bawahan Juga memberikan solusi-solusi yang afirmatif Kepada bawahan apabila bermasalah Nah ini tugas kepemimpinan sebagai seorang konselor Yang kedua, tugas kepemimpinan sebagai seorang instruktur Nah sebagai instruktur Pemimpin memberikan pelatihan Memberikan pengetahuan Memberikan pengajaran Memberikan pendidikan kepada anggota-anggota organisasi Agar dengan demikian Organ-organ atau anggota-anggota organisasi Bisa memahami dan bisa berkembang secara kualitas Kemudian tugas kepemimpinan yang berikut adalah Membuat rapat Nah inilah yang membedakan Antara pemimpin dengan anggota-anggota organisasi Seorang pemimpin harus cerdas Harus pintar dalam memimpin sebuah rapat Apabila terjadi pro dan kontra Dalam sebuah rapat Maka pemimpin terserah juga harus matang Harus jelin, harus cerdas Dalam mengambil sebuah keputusan Kita langkah kepada tugas yang berikut Mengambil keputusan Seorang pemimpin dituntut untuk mengambil keputusan Terutama dalam hal-hal yang sulit Nah atau terutama dalam hal-hal yang kritis Nah hal ini juga yang membedakan antara Anggota-anggota organisasi dengan pemimpin Dalam situasi yang krisis Dalam situasi yang kritis Seorang pemimpin dituntut untuk bijaksana Dan cerdas dalam mengambil sebuah keputusan Sesulit apapun Tugas kepemimpinan dalam Islam yang berikut adalah Mendelegasikan kewenangan Seorang pemimpin tidak boleh Mengambil segala macam tugas-tugas bawahan Untuk dikerjakan sendiri Tetapi dia harus memberikan kewenangan Sebagian kewenangannya Kepada bawahannya Agar tidak terjadi penumpukan-penumpukan tugas dan tanggung jawab Asalkan pemimpin Tetap memberikan kontrol Dan memberikan tanggung jawab yang penuh kepada bawahannya Untuk menjalankan tugas-tugas yang dimaksud Demikian fungsi-fungsi atau tugas-tugas Dari seorang pemimpin Dalam menikmati sumber daya manusia Teman-teman sampai disini perjumpaan kita Kita akan sambung lagi pada part yang berikut Terima kasih telah menonton!